Oke semuanya, kembali lagi sama WAM2 disini Sorry banget karena selama satu minggu belakangan Terjadi cukup banyak kekacauan Mulai dari Iseke Dechit yang gue lempar ke WAM film Masa yang kena delay Di minggu ini sama pihak studionya Sampai Iseke WANTURKLINESAN Yang selalu gue mundurin Maka dari itu, pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Alur cerita anime Iseke WANTURKLINESAN Dan berbahagialah kalian semua Para penyuka alur cerita di durasi panjang Karena gue bakalan merekap episode 6 dan 7 sekaligus Jadi silahkan nikmati petualangan Asahi Si NPC berkedok MC Yang mendapetin waifu baru Dan menang banyak dari sang kakak Tapi jangan lupa Buat subrek dan like-nya di bawah Sekalian juga share sebanyak mungkin Agar gue bisa lebih semangat lagi Dalam mendapetin adsense yang Maksud gue, menghadapi berbagai macam rintangan ini So langsung saja, inilah dia Alur cerita anime Iseke WANTURKLINESAN Episode 6 dan 7 Scene awal dibuka Dengan menampilkan biarawati cilik Yang diberi sebuah tongkat Sembari diberitahukan Bahwa satu hari nanti Dirinya akan bertemu dengan sesosok hero Dan diminta untuk melayani hero itu Demi menyelamatkan dunia Biarawati cilik itu kemudian Bertanya seperti apa hero yang dimaksudkan oleh sang ibu Sang ibu pun menjawab Hero adalah sesosok yang sangat kuat Baik Dan juga rendah hati Scene berpindah Memperlihatkan Asahi Yang sedang adu mekanik dengan sekor serigala Tidak seperti sebelumnya Asahi kali ini Mampu menghadapi serigala itu Tanpa bantuan bodyguard Yang disebut sebagai Onechan Setelah berhasil menumpas serigala itu Maya ternyata Tengah memperhatikan dari kejauhan Dirinya nampak bangga Dengan perkembangan Asahi Yang telah meningkat pesat Akan tetapi Asahi tidak mengetahui Serigala yang baru aja ia tumbangkan Ternyata cuma bocil monster serigala Di tengah tidak berkutik ke Asahi Karena bapak serigala besar muncul Tepat di belakangnya Hal itu jelas saja membuatnya panik bukan main melihatnya Namun saat kemudian Beruntung bagi Asahi Karena Maya Yang muncul tepat waktu Meski sang kakaknya sangat bangga Karena Asahi yang telah berkembang Namun Asahi merasa Dirinya masih jauh berada di level sang kakak Asahi pun mengeluh dalam hati Karena meski mereka berdua Yang sama-sama dilempar ke Isekai Tapi perbedaan kekuatannya Terpaut sangat jauh Di saat Asahi sedang berharap dirinya Bisa membangkitkan kekuatan seorang hero Maya nampak khawatir Karena lengan sang adik yang terluka Asahi yang menolak Untuk menggunakan potion tingkat tinggi Hal itu membuat sang kakak Teringat ucapan Asahi sebelumnya Setelah berhasil lolos dari kejaran sang kakak Asahi nampak disentak Oleh tiga orang Yang menyuruhnya Untuk tidak berdiri di tengah jalan Meski telah menyingkir Namun parti itu Tetap mengatainya Melihat betapa kawainya gadis itu Tentu saja membuat Asahi Agak memerah dibuatnya Gadis itu kemudian membuka matanya Dan entah gimana ceritanya Tapi gadis itu Langsung teringat ucapan sang ibu Ketika melihat wajah Asahi Dan dirinya Baru tersadar Setelah ditanyai kondisinya oleh Asahi Di tengah gadis itu Yang masih teringat ucapan sang ibu Diri nampak melihat luka di lengan Asahi Dan memutuskan Untuk langsung menyembuhkannya Healer yang bernama Sopi Peaceful itu rupanya Adalah healer Dari parti idiot Arogan Yang tadi memerahi Asahi Dan parti itu Bernama Brigitte Hitam Karena Asahi yang terlalu lama di gerbang Dirinya nampak terkejar oleh Maya Yang muncul secara tiba-tiba Di tengah Maya yang baru mau Pero-pero di lengan Asahi Dirinya terkejut Karena luka Asahi Yang telah hilang tak berbekas Asahi pun memberitahukan Dirinya yang baru aja disembuhkan Oleh seorang healer yang baru ia temui Maya yang tidak tahu apa itu healer Nampak jelas oleh Asahi secara singkat Namun Penjelasan Asahi itu Malah membuat Maya Menyimpulkan Bahwa healer adalah posisi berjalan Mendengar rambut Asahi meminta sang kakak Untuk tidak menganggap para healer seperti itu Meskipun yang jelaskan seperti tadi Namun Maya Tetap merasa pero-pero nyala obat terbaik untuk Asahi Singkat cerita Tanian nampak khawatir Dengan satu parti yang tak kunjung kembali Dari danjen harta terkubur Dan ternyata Parti itu Adalah parti berikut hitam Yang ia temui sebelumnya Di lain sisi Sophie nampak sedang berlari Dan nampak ketakutan Karena semua rekan partinya Yang telah dimakan oleh seekor monster Di tengah pelariannya itu Dirinya yang sedang berdoa Nampak diserang oleh seekor monster Yang sederi tadi mengejarnya Sopi nampak sangat panik Karena dirinya yang akan segera dimakan oleh monster itu Dirinya pun terus mengharapkan bantuan dari para dewa Dan ketika Sophie mengharapkan bantuan dari sang hero Secara tiba-tiba Boleh lah boleh lah MC itu memang harus kayak gini Tak lama kemudian Sophie tersadar Dan sempat melihat wajah Asahi Sebelum akhirnya Pingsan saking lemasnya Di tengah monster itu yang hendak menyerang Asahi Namun tentu aja Maya Juga ada disana Untuk membantu sang adik Setelah tersadar Sophie mendapati Ketiga rekan partinya Yang ternyata masih hidup Di saat dirinya Yang mencoba mengingat Orang yang menolong mereka tadi Sophie pun langsung ingat Karena suara Dan juga siluet Yang dimiliki oleh Asahi Semua hal yang terjadi Membuat dirinya Menyimpulkan satu hal tentang Asahi Dengan sangat bahagianya Dirinya menduga Asahi adalah hero Yang ditakdirkan untuknya Dirinya juga menduga Asahi rendah hati Karena pergi sebelum diucapkan rasa terima kasih Dengan bantuan dewa Tongkat sihirnya itu Mengarahkannya untuk menemui Asahi Singkat waktu Asahi dan Maya Rupanya tengah makan bersama Di suatu bar di kota Alasan dari Asahi yang tak menunggu mereka sadar Untuk mendapatkan hadiah dari Gultiala Bau dan rasa lengket Dari tubuhnya Usai menggotong parti Brigit Hitam sebelumnya Di tengah sesi ngusel-ngusel manja sang kakak Dengan sangat ajaibnya Sopi berhasil menemukan Asahi di bar itu Mendengar Sopi Yang memanggilnya dengan sebutan hero Hal itu membuat Asahi gagal paham Sopi merasa harus memanggilnya seperti itu Karena dirinya Yang telah diselamatkan olehnya Mengira Sopi yang datang hanya untuk berimakasi padanya Namun ternyata Asahi kemudian Mengesampingkan soal hero dan juga jobdesk mereka Karena yang penting baginya Sopi itu kawaii banget Sebelum menerimanya Asahi berniat Bertenya pada sang kakak terlebih dahulu Mendengar Maya adalah kakak dari sang hero Sopi nampak langsung mendekat dan menyapanya Melihat atap patajam dari Maya Sontak buat Asahi mengira Sopi yang bakal diulti olehnya Namun ternyata Alamak kemudian Parti Brigitte Hitam datang Dan nampak langsung menyalahkan Sopi Atas kekalahan yang terjadi Di dalam dungeon sebelumnya Merasa terus disalahkan Sopi yang kita dan Asahi kira Adalah cewek kawaii yang sangat ceria Namun Karena sudah tidak kuat lagi Sopi memeledakan seluruh emosi yang ia pendam Saking emosinya Sopi sampai memutarakan Alasan dari kebencinya itu Mulai dari leader gobloy Wizard Makeup Table gak bisa casing cepat Sampai dengan Tiff Yang gak bisa deteksi jebakan Karena semua hal itulah Sopi tidak merasa bersalah sama sekali Setelah itu Dengan sangat gobloynya Sopi ngepleksin dirinya Yang telah memutuskan Untuk satu party dengan hero Yang telah ditaktirkan untuknya Asahi pun terkejut Karena Sopi Yang ternyata sangat-sangat agresif Tak terima dengan semua capat Sopi barusan Sontak saja membuat ketiga barut itu Bernit untuk menyerangnya Semua orang disana pun panik Karena takut barut itu akan runtuh Jika terus seperti itu Parahnya lagi Sopi si beban Malah mendorong Asahi Buat adu mekanik Melawan mereka bertiga sekaligus Melihat yang membuat Asahi langsung mengganti titel heroine Sopi Menjadi titel si beban Sopi Melihat sang adik yang sedang dalam masalah Mayan apa membantunya Mengurusi ketiga barut itu Setelah Sopi membuka matanya Diri yang mendapati para badut Yang telah terkapar begitu saja Namun dirinya Tidak menemukan Asahi atau penemayah disana Dan ternyata Asahi telah memutuskan Untuk membatalkan menerima Sopi Menjederakan steam mereka Tidak cuma membawa beban yang sangat berat Tapi juga membuat onar Yang takutnya akan membahayakan rekan Separtinya nanti Asahi pun bersedih Karena mengenai heroine Yang ia idam-idamkan itu Adalah orang yang baik dan mendiam Namun ternyata malah sebaliknya Mendengar nebut maya memberitahukan Tipe Asahi barusan Telah ada di depan matanya Singkat cerita Asahi yang mendapatkan quest Untuk ngumpulin madu killer B Namun Karena terlalu banyak yang harus dikumpulkan Hal itu membuatnya berharap sang kakak Yang ada disana untuk membantunya Namun sayangnya saat ini Maya sedang tanding ulang Dengan kill Maria Baywan diantara mereka kali ini Bukan tanpa alasan Meskipun sepele Tapi intinya Maya meminta kill Maria Untuk memakan paprika Yang telah ia masakan Tapi karena kill Maria menolaknya Aduh mekanik pun tak terhindarkan Di sisi lain Asahi nampak disarankan Tania Untuk mencari party healer Dan secara ajaibnya Shopee muncul Dan langsung di asesia oleh Tania Begitu saja Singkat cerita Di tengah perburuan Karena asahi yang bertandung Caranya tidak berkesan Dan bahkan Asahi yang membuat para killer Wip pingsan Tanpa memudarkannya Kedua hal itu Jelas membuat Shopee Merasa daya aneh pada asahi Asahi pun langsung panik Karena intuisi Yang dimiliki oleh Shopee Yang terlalu tajam baginya Namun asahi beralasan Dirinya sengaja melakukannya Karena tidak ingin Ekosistem disana rusak Begitu saja Shopee yang polos Pun langsung percaya padanya Meski sudah berburu cukup lama Namun mereka berdua Baru bisa ngumpulin Sepuluh madu saja Shopee kemudian Meminta asahi Untuk menunggu dirinya Dan setelah menunggu cukup lama Shopee yang kembali sambil berlari Bukan tanpa alasan Definisi parti beban Ya kayak gini Asahi yang tahu dirinya lemah Nampak ikut kabur dari sana Shopee yang mempertanyakannya Tanpa disengaja terjatuh Tempat di dekat muski lerbi itu Asahi yang tak habis Membiarkan Shopee dalam bahaya Nampak pasang badan Untuk melindungi dirinya Setelah menghentikan tangannya Yang gemetaran Asahi nampak berhentikan diri Untuk menghadapi monster Di hadapannya itu Namun secara tiba-tiba Definisi anak sayangan Dewi Fortuna Sebuah batu raksasa melesat Dan langsung mengenai Semua monster di hadapannya itu Secara kebetulan juga Shopee yang kelilipan Tidak sempat melihat Apa yang baru aja terjadi Dirinya jadi salah paham Dan mengira batu raksasa itu Berasal dari siril asahi Yang sangat luar biasa Setelah mengumpulin Semua madu yang ada Shopee meminta asahi Untuk istirahat saja Dan membiarkan dirinya Yang melaporkan quest mereka Yang telah selesai Sekepergian Shopee Maya dan Kilimaria muncul Dan dari kondisinya Sudah pasti Maya lah yang menang Aduh mekanik yang tadi mereka lakukan Terungkap pula Batu raksasa yang tadi menolongnya Ternyata Berasal dari lemparan maut Sang kakak dari kejauhan Setelah itu Mereka bertiga memutuskan Untuk pulang Dan berit makan malam bersama Di malam harinya Shopee yang masih ada di depan guild Ditanyai oleh Tania yang mau pulang Shopee yang berit menunggu asahi disana Nampak dibiarkan oleh Tania Hingga di pagi harinya Tania secara kebetulannya Bertemukan asahi disekitaran sana Di saat mereka Yang berjalan bersama ke guild Mereka berdua mendapati sesuatu Yang dikerubungi oleh banyak burung disana Dan ternyata Tidak cuma menunggunya semalaman Shopee juga mengkhawatirkan asahi Yang sangat lama Asahi pun terkejut Melihat ketulusan hati Yang dibiliki oleh Shopee Terita berlanjut memperlihatkan Betapa bebannya asahi sedari kecil Sedangkan itu Maya justru kebalikan dari sang adik Demi asahi Dirinya rela Menghadapi sekor dogi Yang nampak siap menerjang mereka berdua Di tengah Maya yang berjuang menahan si dogi Si dogi rupanya Bukanlah dogi yang ganas Melainkan dogi baik Yang hanya sedang terlepas dari sang majikan Setelah dogi itu menghampiri majikannya Maya mendapati asahi Yang menangis Karena tidak bisa melindungi sang kakak Scene kembali ke isekai Tania meminta asahi Selaku petualang reng ogre Buat membantu satu desa Yang tengah diinvasi oleh banyak monster Dan ternyata Desa yang dimaksud Adalah desa yang kita lihat di episode pertama dulu Untungnya Para warga desa Sempat bersembunyi di bukit terdekat Dan hanya bisa memperhatikan desa mereka Yang sedang dibakar oleh para monster Terlihatlah bocil yang pertama kali mengumbar asahi adalah hero bagi desa mereka Bertanya pada kepala desanya Tentang bagaimana dengan asahi dan Maya Yang masih berada di desa Kepala desanya itu pun memberitahukan Mereka berdua Yang masih ada di desa untuk melawan para monster Scene kemudian berpindah di desa Terlihatlah sosok monster Yang mengaku Sebagai bawahannya general aja iblis Yang bernama Giganto Yang mana monster ini Bernama Stellopet Shisai Klop Di tengah bacotan ala-ala antagonis gaguna di anime tetangga Diri nampak langsung terkena skill satunya milik Maya Para monster pengkabur Melihat betapa monsternya Maya Dalam menghadapi para monster Hal itu jelas membuat asahi tertawa Karena sang kakak Yang dikatakan monster Oleh para monster Singkat waktu Di saat mereka yang melihat tiga monster aneh yang tak sempat kabur Asahi yang berniat menghabisi mereka Malah terkena ulti Dari gabungan ketiga monster itu Ulti dari mereka bertiga Membuat asahi terdiam sejenak Sebelum akhirnya Menyerang dalam tanda kutip Ke arah sang kakak Maya mengira Cintanya itu telah tersampaikan pada sang adik Maya kemudian Nampak memeluk asahi Dengan sangat cepatnya Karena terlalu cepat Hal itu sampai membuat kepala asahi Terbentur dan seketika itu pula Dirinya kembali tersadar Setelah Maya mengetahui apa yang terjadi Asahi nampak diselidin ketika Hendak menghabisi tiga monster Wotage tadi Maya kemudian Memaksa ketiga monster itu Untuk meluarkan ulti Wotage mereka lagi Di saat asahi yang masih dalam mode manjanya Maya terus mendapatkan serangan bahagia Dari sang adik Benturan kedua pun direpatkan dari asahi Hingga membuatnya Kembali tersadar Maya lagi-lagi minta pada monster Wotage Untuk meluarkan ulti mereka lagi Tanpa mereka sadari Sebuah batu meteor kecil Nampak meluncur dari langit Tapi sebelum mendarat Terlihatlah para monster Wotage Yang berhasil Membuat asahi kembali ke mode manja lagi Karena asahi yang merasa kepalanya sakit Maya dengan senang hati Meminjamkan paha mulusnya Kepada sang adik Tidak cuma mendapatkan paha mantap Maya Asahi juga memberitahkan satu hal pada sang kakak Dan inilah apa yang kalian lihat Di thumbnail video ini Mendengar lamaran dari asahi Jelas membuat kebahagiaan Maya memuncak Dan sudah menghalu Dirinya tengah berada di acara pernikahannya Dengan sang adik Yang dihadir oleh semua kenalan mereka di isekai Di tengah halunya itu Seekor monster Yang bernama Brondace datang Dan mengaku sebagai bawahannya giganto lagi Maya yang hendak melindungi asahi yang ketakutan Namun ternyata Meski sangat gemetaran Namun asahi Tetap memberanikan diri Untuk melindungi Maya dari monster itu Brondace penyukai keberanian asahi Namun dirinya Meremehkan asahi Yang nampak sangat gemetaran Hingga pada akhirnya Serangan bucil asahi barusan Napak ditertawakan oleh Brondace Melihat sang adik yang terus diremehkan Dan dikatakan oleh monster itu Jelas membuat Maya tak tinggal diam Dan sesat kemudian Setelah berhasil memusnahkan Brondace Maya mendapati asahi Yang tengah menangis Karena lagi-lagi Dirinya tidak bisa melindungi sang kakak Asahi nampak menangis Betapa bebannya dirinya sendiri Ucapan Maya itu Tidak cuma untuk menghibur asahi Tapi juga Tidak sari dari fakta Tentang asahi Yang sangat baik Dan tidak bisa mengabaikan orang yang sedang dalam kesulitan Dan keberanian itulah Yang membuat Maya menganggap asahi Sangat-sangat keren di matanya Di tengah momen dramatis mereka Meteor yang kita lihat di awal tadi Nampak meluncur Dan auto-headshot mengenai asahi Maya yang tahu asahi akan kembali ke modern normalnya Berhenti memaksa para monster Wotage tadi Untuk mengeluarkan ulti mereka sekali lagi Namun sayangnya Untuk pertama kalinya Maya sangat emosi Dengan kekuatannya yang kelewat OP Namun Maya Tidak berdekat untuk menyerah sama sekali Tak lama berselang Asahi nampak baru tersadar Usai terkena meteor kecil tadi Dirinya pun terkejut Melihat betapa kacaunya dataran di sekitarnya itu Tidak hanya itu Asahi harus mendapati sang kakak Yang sedang mencerahkan Seluruh semangatnya tadi Bagaikan sedang melihat video deep web Asahi mempertanyakan kelakuan sang kakak Yang kelewat creepy Dan ternyata Singkat cerita Asahi nampak mengut batu meteorit yang tadi Mengenai kepalanya Maya kemudian Meminta sang adik Untuk berperan kawaii lagi Namun karena Asahi yang oga Maya pun sedih Dan menangis kekuatannya tadi Meski tidak tahu apa yang terjadi Namun karena melihat sang kakak yang menangis Asahi pun mencoba menghiburnya Melihat sang adik berusaha menghiburnya dengan caranya sendiri Hal itu jelas membuat Maya memeluknya Dan menganggap sifat original Asahi Memang lain yang terbaik baginya Singkat cerita Asahi yang diberitahu Tania sedang libur untuk berkencan Hal itu membuat hatinya gelisah dalam seketika Di tengah berjalan-jalan di kota Diri tanpa disengaja Berpepasan dengan Tania disana Asahi pun pangling Dengan tampilan Tania Yang sangat berbeda dari biasanya Asahi kemudian Bertenang soal kencan Tania Yang ia dengar Dari para resepsionis Mendengar membuat Tania meminta seseorang Untuk menyapa Asahi Asahi pun jadi paham Maksud dari para resepsionis di Google tadi Di luar itu Asahi merasa terkejut Karena Tania Yang ternyata tipe karakter onesan Dimana selama ini Asahi mengira Tania Adalah tipe Imoto Setelah itu Meski terlihat malu-malu Tapi si Roy ini Nampak sangat bersemangat Setelah mengetahui Asahi Adalah Asahi Sampetualang Reng Ogre Yang selalu diteritakan oleh sang kakak Roy juga ternyata tahu Semua pencapaian Asahi Dan membuatnya Jadi fans berat Asahi Meski agak tersanjung Namun dalam hati Asahi agak tidak enak Karena sebenarnya Itu semua adalah pencapaian sang kakak Mereka berdua Ternyata berniat pergi ke kota sebelah Dan mereka Nampak meminta Asahi Untuk menjadi pengawal mereka Mendengar yang membuat Asahi terkejut Dan merasa sangat gawat Jika nantinya Mereka akan bertemu dengan monster yang kuat di jalanan Dan jika sampai ketahuan Maka reputasinya Sebagai petulang Reng Ogre Akan jatuh begitu saja Namun sayangnya Karena Roy yang menaruh harapan besar padanya Mau tak mau Asahi harus melakukannya Di tengah Tania dan Roy yang sangat bahagia Asahi justru sebaliknya Di tengah perjalanan Asahi yang mencoba dekat dengan Roy Namun sayangnya Roy adalah tipe anak Yang sangat memalu Melihat Roy yang memeluk Tania Membuat Asahi memahami Tania memang seorang kakak Seperti Maya Melihat kemunculan Wyvern di sana Sontak membuat Asahi panik Karena itu bukanlah monster yang bisa ia kalahkan Wyvern itu kemudian Bersiap dengan semburan apinya Untungnya Mereka bertiga berhasil menghindari serangan Wyvern itu Dan gobloinya Kusir dan juga kudanya Nampak kabur menggalkan mereka begitu saja Meski awalnya Asahi berniat mengajak Tania Dan juga Roy kabur Namun lagi-lagi Karena melihat Roy yang menangis Ketakutan dipelukan sang kakak Tania nampak menenangkannya Karena Asahi Sang petulang Rang Ogre Ada bersama mereka Karena menanggung harapan mereka berdua Dan karena melihat Tania Yang mengingatkannya pada Maya Hal itu jelas membuat Asahi Memutuskan Untuk beradu mekanik dengan Wyvern itu Serangan yang hanya berlilai satu poin itu Memperjelas perbedaan kekuatan di antara mereka Setelah itu Sang Wyvern Terlihat akan mengeluarkan napas apinya Sekali lagi Dengan sigap Asahi nampak menggunakan skill overpowernya Sekali lagi Mengira serangan itu akan berdampak besar Namun jelas serangan itu Sama sekali tidak berefek Kepada Wyvern itu Melihat sang monster yang akan menggunakan skillnya lagi Asahi dengan cepat Memasang badan Demi melindungi Tania dan juga adiknya Hingga pada akhirnya Entah apa yang terjadi Tapi Wyvern itu Nampak meledak Dan membuatnya Tumbang dalam seketika Di tengah Asahi yang terkejut Tania dan juga Roy Nampak memuji betapa hebatnya Asahi barusan Melihat betapa kuatnya Asahi Membuat Roy menangis Karena dirinya Yang tidak bisa melindungi sang kakak Hal itu jelas membuat Asahi mendekat Dan memberitahukan Dirinya yang dulu Juga sangat cengeng dan lemah Setelah itu Mereka bertiga memutuskan Untuk berjalan kaki Karena kusir Dan juga si kuda Yang telah ngajar entah kemana Di tengah mereka yang jalan pulang Dengan bahagianya Wyvern tadi Nampak masih hidup Dan nampak bersiap Dengan napas apinya Namun Perlu kalian ketahui Meledaknya Wyvern tadi Bukan karena serangan Overpower Asahi tadi Melainkan Karena bodyguard Yang kita sebut sebagai Onechan So Asahi I E E E E E E E Terima kasih telah menonton!